Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam selamat pagi selamat siang selamat sore kapanpun anda melihat video ini kali ini saya akan sedikit mengulas tentang teori yang keempat dalam turunan bagi yang belum memahami teori 1 2 dan 3 silahkan melihat video saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teori yang keempat ini adalah ketika kita dihadapkan dengan sebuah fungsi yang didalamnya isinya adalah berupa perkalian biasanya kita nampakkan dengan titik ya seperti itu misalkan kita pakai yang lama aja 3x2 atau 2x3 saya agak lupa ini kemudian dikalikan dengan misalkan 2x dan seterusnya lah tidak harus ini tapi intinya adalah ada nah ini ada perkaliannya ya ada perkaliannya ya secara pengerjaannya itu tidak bisa kita langsung seperti ketika penjumlahan pengurangan atau pengurangan akan tetapi ada formulasinya apa itu y aksen maaf y aksen atau yang tersebut dengan apa kemarin di y per dx menurunkan fungsi terhadap isinya yaitu x itu rumusnya adalah misalkan nah yang depan ini kita sebut sebagai sebuah fungsi kemudian yang belakang kita sebut sebagai fungsi juga silahkan apa A atau B A dan B maksudnya kemudian G dan H K dan L M dan N terserah kita misalkan A dan B lah ya ini adalah A kemudian ini B oke kita hapus dulu misalkan yang depan adalah A kemudian yang belakang adalah B maka Y aksen atau turunannya dari fungsi ini adalah dengan kita mengalikan mengalikan A B maksudnya hasil turunannya ya nanti akan bercampur disini ditambah mungkin kalau menurut saya pribadi penjumlahan ini identik dengan perkalian karena nanti ketika teori yang kelima yaitu pembagian maka bentuk ini akan berubah jadi min dengan urutan yang sama A B kemudian sama A B ini dikalikan ya dikalikan dikalikan A kali B ditambah A kali B tetapi nah ini adalah cara menerangkan versi saya kalau yang lain mungkin berbeda kita berikan aksen urutannya sama ya A kali B tambah A kali B yang paling depan kita beri aksen untuk kita menggunakan tinta merah boleh aksen yang paling belakang kita berikan aksen jadi walaupun urutannya A kali B ditambah A kali B tetapi untuk yang A paling depan aksennya B yang paling belakang aksennya ini cara membacanya adalah hasil dari turunan Y ini yang seperti ini yang perkalian adalah kita cari dulu hasil turunannya A dikalikan dengan B yaitu ini kemudian ditambahkan dengan A yaitu ini dikalikan dengan hasil turunannya B yaitu ini jadi kita harus menurunkan eeeh 2 nya yaitu ini kita turunkan oh maaf eeeh ini kita turunkan ini juga kita turunkan berapa hasilnya? sesuai dengan teorema 1,2,3 maka yang sebelah sini hasilnya adalah 6 x betul ya oke kemudian yang sebelah sini hasilnya 2 x 1,2 nah jelas saya yakin cukup jelas kemudian ya langsung saja kita kerjakan hasilnya disini nah teorema yang ini yang merupakan teorema yang keempat untuk perkalian adalah kita baca lagi hasil turunannya A dikali B ditambah A dikali hasil turunannya B hasil turunannya A mana? ini B mana? ini ini A mana? ini hasil turunannya B mana? ini langsung saja kita kalikan yuk A aksen berarti 6 x dikali B B nya berarti 2 x ya kan? ditambah A 3 x 3 x pangkat 2 dikali B aksen dikali 2 nah eh maaf dikali 2 hasilnya 6 x dikali 2 x adalah 12 x pangkat 2 ditambah ditambah ya oke perkalian di dahulukan 3 x pangkat 2 dikali 2 hasilnya 6 x pangkat 2 betul? oke semuanya hasil perpangkatannya adalah kebetulan adalah 2 jadi kita bisa serahan akan menjadi oke kita keluarkan untuk yang sama adalah x pangkat 2 jadikan 1 nih x pangkat 2 kemudian yang depannya kita jumlahkan 12 ditambah 6 hasilnya 18 wah selesai ini adalah teori yang keempat kesimpulannya teori yang keempat ini ketika kita dihadapkan dengan fungsi yang isinya adalah berupa perkalian entah perkaliannya oh maaf iya cuma 2 perkalian seperti ini untuk masing-masing ruasnya itu mempunyai x sehingga nanti kita bisa turunkan y terhadap x nya teorinya kalau ada seperti ini hasilnya adalah kita urutkan a kali b ditambah a kali b gampang kan mengafalkan ya nah setelah kita paham a kali b tambah kali b kita beri aksen untuk yang depan dan belakang ingat jangan sampai salah nah setelah itu ya kita kerjakan seperti ini mengerjakannya sampai ditemukan hasil yang sederhana oke seperti itu kalian bisa membuat contoh-contoh sendiri yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan di teori yang keempat ini sekian dulu sepertinya terlalu panjang videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh